Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan 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 Seperti SMK Pernah mempelajari kurikulumikal Apa yang dipelajari Itu juga Pengetahuan Ketika Perbandingan Sekolah SMK bagaimana terus disini juga bagaimana jadikan Oh iya ternyata dulu sekolah di SMK tuh pelajarannya gini Oh gak beda jauh ya kelebihan dan kekurangannya bisa banding-bandingin juga kayak gitu kalau belanja kain mungkin itu setiap tugas hampir setiap tugas kalau belanja kain itu pasti ya tapi ada beberapa mungkin yang disediakan di sekolah juga eh di kampus juga di kampus disediakan juga di kampus selain itu tugas lapangannya apa ya di luar itu sambil berjalan pasti banyak ini sih kayak kita kan harus tahu apa sih yang lagi in gitu jadi itu tanpa disuruh sama dosen kita juga harus inisiatif gitu untuk cari tahu apa sih yang lagi in gitu jadi tugas kita pun bisa mengikuti zaman gitu kan Iya jadi nggak itu itu aja gitu harus kreatif Iya betul harus kreatif harus mau cari tahu yang baru kayak gitu lalu tentang konsentrasi teh konsentrasi dari jurusan tata busana di UPI sampai saat ini konsentrasinya ada empat yang dibuka yang pertama itu konsentrasi manajemen butik yang kedua desain yang ketiga kria dan yang keempat itu tata rias ya untuk saat ini nah untuk teteh sendiri konsentrasinya apa lalu mungkin tolong dijelaskan masing-masing konsentrasi untuk saya sendiri konsentrasinya butik nih untuk butik sendiri ada mata kuliah yang khusus untuk butiknya ya pasti setiap konsentrasi nah yang berbedanya kalau yang saya itu ada pengantin dan ada adibusana ada busana etnik nah jadi bagaimana membuat busana-busana yang glamor gitu sampai dari desainnya sampai jadinya nah sampai nanti ini biasanya dipajang tukang di display ya dan bukan hanya bajunya aja tapi juga aksesorisnya seperti itu gitu jadi memang benar-benar diwujudkan sampai nyata Nah kalau untuk desain untuk desainnya sendiri mereka banyak belajar tentang bagaimana membuat desain yang di dalamnya itu ditambahkan teknologi gitu Iya jadi desainnya itu bukan hanya pakai tangan gitu kan jadi pakai teknologinya juga nah nanti sampai membuat banyak desain juga nanti mereka buat majalah juga Kang dan diwujudkan juga sampai ada peragaannya khusus itu untuk mata kuliah sendiri kemarin ada di beragak ya peragaannya di beragak pakai model jadi memang benar-benar fashion show kayak gitu ya kalau kria lebih ke seperti hati menyulam menyablo seperti itu batik seperti itu jadi kita bisa batik sendiri Kak sekarang kalau masuk kria gitu Nah kalau untuk rias nanti jadi kayak MUA MUA yang hits itu jadi gimana caranya dari atas kepala sampai bawah kaki ngerawat tubuh dan backupnya pasti belajar lalu teh tentang implementasi dari ilmu-ilmu yang telah pelajari untuk di masyarakat sendiri seperti apa untuk implementasinya dari ilmu-ilmu yang dipelajari sama kita nih ya YouTube jurusan tata busana ini kebetulan atau busana ini kan kita banyak belajar juga nih di sini jadi ketika keluar tuh kita bukan hanya bisa jadi guru Nah seperti gelar keluarnya SPD Sarjana Pendidikan nah mungkin bisa juga jadi guru gitu terus bisa juga bekerja di orang Nah yang terakhir bisa juga kita buka usaha sendiri Nah yang terakhir ini kan pasti membuka peluang nih buat orang lain untuk kerja di kita Nah untuk kita bisa berbagi ilmu sama orang lain juga kan daripada itu juga masyarakat kan pasti yang nganggur pasti bisa kerja di kita dong Nah kayak gitu jadi untungnya di busana ini pasti kalau keluar tuh lebih fleksibel gitu kan jadi jadi guru bisa jadi kerja di orang bisa mungkin nanti setelah kerja di orang tahu ilmunya kita bisa 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 usaha gitu di masyarakatnya mungkin ada yang nganggur kita bisa ambil kayak gitu lalu terkait mimpi besar teteh setelah nanti lulus dari dari UPI ini apa mimpi besar setelah nanti lulus dari UPI yang pasti dari ketiga itu jadi guru menjadi orang sama wira usaha nih ya sih pengennya tuh wira usaha gitu kan soalnya yang pertama dilihat dari kemanfaatnya untuk orang lain lebih banyak Insyaallah Nah kalau untuk jadi guru kan bisa sambil berwirausaha kita punya karyawan yang misalnya emang dia nggak bisa apa-apa tapi kita bisa ajarin sedikit-sedikit Nah itu juga kan jadi guru kan enggak harus di sekolah ya seperti itu kayak gitu untuk kerja di orangnya mungkin kita juga kan pasti eh setiap orang kan pasti harus belajar terus-menerus Nah kita juga kan enggak mungkin diamstak di ilmu segitu Nah kita juga bisa belajar ke orang kita bisa kerjasama ke orang juga kan gitu menjalin relasi lah kayak gitu ya jadi include three-in-one di wira usaha semoga seperti itu hebat sekali ya teh menarik sekali mudah-mudahan semua mimpi besarnya terwujud secepatnya teh ya terima kasih ya teh itu dia wawancara kita bersama teh Nadia mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih ini pas terima kasih terima kasih terima kasih